Hai guys, welcome to my channel Oke, jadi di video kali ini Aku mau buat tutorial Cara mengubah status bar Android Menjadi iPhone Nah, buat teman-teman yang penasaran, simak terus videoku ya Eits, sebelum lanjut, jangan lupa like Comment dan subscribe Dan jangan lupa nyalain belan notifikasinya Agar kalian sudah mendapatkan info info terbaru di channel aku Oke, langsung aja kita ke tutorialnya Teman-teman bisa lihat ya Status bar di HP aku ini Masih Android Oke, untuk mengubahnya kita perlu Satu aplikasi tambahan Ke Playstore Kemudian kita install aplikasi InotiOS 11 Nah, jadi aplikasi ini ya teman-teman Kita install dulu Install tunggu sampai 100% Sudah terinstall Tinggal kita tap buka Tap lanjutkan Kemudian tap ok Disini kita ketuk tampilan layar penuh aja Tap ok Langsung kita ke menu Tune on off Notify Yang paling atas sendiri ini Kita aktifkan dulu Aplikasi iNote nya Oke, udah Kita kembali lagi Dan langsung berubah ya Teman-teman perhatikan Di bagian atas sini Sudah berubah status bar nya Menjadi status bar iPhone Tapi masih ketumpuk sama status bar Android ya Next, langsung ke menu color status bar Untuk mengubah warna status bar nya Disini aku pilih yang orange Karena kebanyakan warna orange ya Nah, teman-teman bisa lihat kan Sudah berubah menjadi warna orange Oke, langsung tap ke bagian customize name Nah, disini kita bisa mengganti Nama custom yang di atas ya Ini kan masih smartphone Disini aku mau ganti repe Dan merubahkan di atas sini Sudah menjadi repe Nah, jadi teman-teman juga bisa Ngubah nama di status bar ini Oke, karena ini menumpuk status bar nya Jadi disini kita perlu Satu aplikasi tambahan Untuk menghilangkan status bar Android nya Langsung aja kita ke Play Store Kemudian kita install aplikasi Fullscreen feed Teman-teman bisa download aja di Play Store Nah, kita pilih yang paling atas sendiri ini Oke, kita install aplikasinya Dan setelah terinstall Kita langsung aja tap buka Tap OK Nah, disini kita langsung Tap yang bagian Aktifkan lonceng di sebelah kanan atas Lalu tap allow Kita langsung diarahkan ke jendela apung Langsung kita aktifkan Fullscreen nya Langsung kembali lagi Dan disini kita aktifkan lagi Lonceng fullscreen nya Dan tara Udah gak keliatan lagi kan Status bar Android nya Jadi udah bener-bener langsung iPhone Status bar nya Nah, jadi gimana guys Caranya Gemeng banget kan Buat teman-teman yang mau Ngubah status bar Android Menjadi iPhone Cuman perlu satu aplikasi tambahan Aplikasi Ionot OS 11 Kalau teman-teman misalkan Gak mau numpuk gitu Bisa download juga Aplikasi fullscreen ini Biar gak ketumpuk Oke, jadi sekian dulu video tutorial kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua See you next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax